Intro Soal 1 Pemecahan masalah tidak dapat dilepaskan dari keterampilan berpikir kritis karena keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan fundamental dalam memecahkan masalah Berikut ini yang sesuai dengan urutan langkah metode pemecahan masalah adalah 1. Merumuskan masalah yakni kemampuan dalam menentukan masalah yang akan dipecahkan 2. Menganalisis masalah yakni langkah meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang 3. Merumuskan hipotesis yakni langkah dalam merumuskan pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya 4. Mengumpulkan data yakni langkah untuk mencari informasi dalam upaya pemecahan masalah 5. Pengujian hipotesis yakni langkah untuk merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan 6. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah yakni langkah menggambarkan rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan soal 2. Anak-anak sejak lahir telah memperoleh perhatian yang baik dari orang tua mereka tentu saat mereka memasuki usia sekolah para guru berkewajiban memberi perhatian dan bimbingan kepada anak-anak tersebut hal ini meniscayakan bagi guru untuk selalu memperhatikan berbagai aspek perkembangan peserta didiknya perkembangan peserta didik pada masa awal memiliki beragam keterambilan fisik yang harus terus dilatih baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah tanggung jawab ini membutuhkan perhatian yang baik terutama berkaitan dengan perkembangan fisik psikomotorik peserta didik dua hal yang menjadi fokus latihan perkembangan motorik peserta didik adalah keterambilan motorik halus dan keterambilan motorik kasar soal 3. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ungkapan umum ini menekankan pentingnya merawat fisik motorik dengan memberi asupan gizi yang seimbang selain itu memperlukan latihan-latihan yang dapat meningkatkan keterambilan motorik dan kesehatan fisik mereka guru juga dituntut untuk memperhatikan hal tersebut dengan cara mendorong sekolah menyediakan kantin sehat bagi warganya perkembangan motorik yang baik akan mampu meningkatkan perkembangan fisik peserta didik yang terdiri dari perkembangan kognitif, sosial, dan emosi soal 4. Secara fisik terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan perbedaan itu sudah mulai terlihat sejak lahir hingga usia dewasa kemampuan guru untuk menempatkan perbedaan itu dengan memperhatikan perkembangan motorik peserta didiknya menjadi bagian dari strategi pembelajaran guna mengefektifkan dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik mereka perkembangan motorik dari masa ke masa tentu berbeda dan cenderung meningkat sehingga antara lompatan anak-anak di usia 4 dan 5 juga mengalami perbedaan yaitu anak usia 4 tahun dapat melompat 24-33 inci sedangkan anak usia 5 tahun dapat melompat 28-36 inci soal 5. Salah satu tujuan pendidikan Islam adalah pendidikan akal al-adhaf al-akliyah yang mengarah pada perkembangan intelijensi dengan demikian pendidikan berguna untuk mengarahkan manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya menurut Pejet bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap seorang anak yang tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah pada usia 7-11 tahun anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi kemampuan pada usia ini oleh Pejet disebut sebagai tahap operasional konkret soal 6. Kognitif adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan memecahkan masalah dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya pada tahap operasional formal, Pejet menggarisbawai bahwa anak-anak telah dapat berpikir tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif serta mampu memecahkan berbagai masalah tahap ini terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun soal 7 berbeda dengan Pejet perkembangan kognitif menurut Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosiokultural yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak Vygotsky juga yakin suatu pembelajaran tidak hanya terjadi saat di sekolah atau dari guru saja tetapi suatu pembelajaran dapat terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah namun tugas-tugas itu bisa dikerjakannya dengan baik misalnya di masyarakat salah satu aspek perkembangan kognitif yang sangat penting bagi proses belajar peserta didik di sekolah yaitu keterampilan kognitif yakni suatu kemampuan dalam menata dan menggunakan pikiran dalam mengolah informasi soal 8 fondasi perkembangan psikososial mencakup emosi dan pengalaman awal anak bersama dengan orang tua anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain kebutuhan sebagai makhluk sosial ini telah aktif dikembangkan anak sejak lahir dan pada usia 6 bulan anak telah mampu mengenal ibu dan anggota keluarga yang sering berinteraksi dengannya pada tahap ini pula anak mulai mampu membedakan sinyal-sinyal ekspresi sosial dari lingkungannya seperti mengartikan senyum, marah, teriakan, kasih sayang, dan sebagainya sikap anak utamanya dalam kemampuan sosial dan emosi ini akan bersesuaian dengan pengalaman yang diperoleh dari interaksi mereka dengan orang lain sehingga emosi memiliki fungsi antara lain sebagai bentuk komunikasi soal 9 Islam menegaskan manusia diciptakan beragam agar saling mengenal Al-Hujrat ayat 13 manusia harus saling tolong-menolong Al-Ma'idah ayat 2 sesama orang-orang yang beriman itu bersaudara Al-Hujrat ayat 10 dan kaum muslimin itu adalah umat yang satu Al-Anbiya ayat 92 Kesemuanya berimplikasi pada guru harus menanamkan rasa kebersamaan dan peserta didik dapat menyesuaikan diri baik sebagai individu maupun dalam kehidupan sosialnya Perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jaringan interaksi anak dengan orang lain mulai dari orang tua, saudara, teman sebaya, hingga masyarakat secara luas Oleh karena itu, perkembangan sosial juga diartikan sebagai perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial Soal 10 Perkembangan sosial emosional anak memiliki keterkaitan dengan aspek perkembangan lainnya baik fisik maupun mental Keterkaitan tersebut dapat diketahui dari peningkatan kemampuan yang saling melengkapi Emosi juga mempengaruhi kegiatan mental seperti konsentrasi, pengingatan, penalaran Mungkin anak akan menghasilkan prestasi di bawah kemampuan intelektualnya apabila emosi terganggu Sedangkan secara psikologis efek dari tekanan emosi akan berpengaruh pada sikap, minat, dan dampak psikologis lainnya Proses terjadinya emosi disebutkan melalui lima tahapan Yaitu Elicitors, Receptors, State, Expression, Experience Yang kemudian diringkas menjadi tiga Yakni Variable Stimulus, Variable Organic, dan Variable Response Soal 11 Pendidikan Global mempersiapkan masa depan siswa dengan memberikan keterampilan analisis dan evaluasi yang luas Keterampilan ini akan membekali siswa untuk memahami dan memberi reaksi terhadap isu internasional dan antarbudaya Pendidikan Global juga mengenalkan siswa dengan berbagai strategi untuk berperan serta secara lokal, nasional, dan internasional Karenanya guru dalam pendidikan global memerlukan pengetahuan akademik dan terapan Agar dapat menghubungkan pengetahuan dan keterampilan Dapat lebih kreatif dan adaptif Serta mampu mentransformasikan semua aspek tersebut ke dalam keterampilan yang berharga Dengan demikian guru dituntut untuk memiliki keterampilan sebagai berikut 1. Keterampilan berpikir kritis 2. Kemampuan menyelesaikan masalah 3. Komunikasi dan kolaborasi 4. Kreativitas dan inovasi 5. Literasi media, informasi, komunikasi, dan teknologi Soal 12 Berikut ini adalah 5 langkah berpikir kritis yang dibutuhkan oleh guru PAI abad 21 1. Memberikan penjelasan secara sederhana Meliputi, memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan, bertanya, dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan 2. Membangun keterampilan dasar Meliputi, mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak Mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi 3. Menyimpulkan, meliputi, mendeduksi, dan mempertimbangkan hasil deduksi Menginduksi, dan mempertimbangkan hasil induksi Membuat dan menentukan nilai pertimbangan 4. Memberikan penjelasan lanjut Meliputi, mendefinisikan istilah Dan pertimbangan definisi dalam tiga dimensi Mengidentifikasi asumsi 5. Mengatur strategi dan taktik Meliputi, menentukan tindakan berinteraksi dengan orang lain Jangan lupa wanton Selamat teman Selamat teman Selamat teman selamat menikmati